Hai Assalamualaikum bun hari ini saya akan membuat resep chicken non bun ala listo Mari kita mulai ya ini adalah paha filet ayam yang punya udah saya bersihin dan dipotong-potong kira-kira beratnya sekitar 500 gram ya bun nah disini saya akan pakai saus tiram sebanyak 2 sendok makan ini akan kita marinasi ayamnya lalu kecap asin 1 sendok makan minyak wijen 1 sendok makan ya bun Oke kaldu jamur pakai 1 sendok makan ya lada setengah sendok teh Hai haramnya juga setengah sendok teh karena tadi sudah asin bumbu-bumbunya nah ini kemudian kita aduk diratakan dulu ya bun sampai merata dan meresap Hai nah sudah kayak gini lalu kita masukkan satu butir telur Hai dan kita aduk rata kembali nah ini siap kita diamkan selama kurang lebih 15 menit setelah itu akan kita balurkan tepung serba guna dan kemudian kita goreng nah ini aduk sampai rata setelah pokoknya ya Oke kita tunggu selama kurang lebih 15 sembari menunggu bun disini saya sudah punya dua butir telur ya ini akan kita hancurkan dulu saya pernah bikin ya videonya itu risol ya risol mayu nah itu sama bun seperti yang ada di video resep risol mayu ya nah ini kita bejek-bejek kayak gini setelah itu kita akan campurkan dengan mayonaise dan kawan-kawannya nah kita hancurin gini bun nah untuk mayu nya saus mayu nya ya teman-teman silahkan berkreasi sesuka hati bisa pakai resep yang ada di risol mayu yang pernah saya buat sebelumnya videonya nah ini kali ini saya pakai bawang bombay ya dan perasan lemon nah ini Hai ini kita pakai sedikit aja bawang bombay nya dan kita sisihkan dulu kemudian jangan lupa daun bawangnya sebagai taburan ya kemudian saya akan taruh bawang bombay nya disini ya kita aduk bersama dengan telur kita aduk-aduk kemudian kita beri mayonaise dan kalau masih kurang mayonaise nya bisa ditambah lagi ya supaya minyak dan karena saya masih punya rochis td jadi ini saya akan pakai juga ya campur jadi satu dua sendok makan nah ini akan kita aduk jadi satu dan ini dia sausnya dan ini kita sisihkan dulu kembali kita goreng ayamnya ya oke dan kita kembali lagi ke ayam kita sudah 15 menit lebih ya kurang lebih dan ini sudah meresap bumbunya nah ini siap kita goreng dan di sebelah sini saya sudah sediakan tepung serba guna ya jadi ini langsung aja kita masukkan dan balukkan dalam tepung goreng kering ini udah deh tinggal di aduk-aduk langsung goreng seperti ini dan semudah ini bun nah langsung aja kita aduk-aduk ya bunda kalau nggak mau repot ini bisa pakai toples ya bun ya masukkan dalam toples bersama dengan tepungnya lalu kita tutup dan langsung dikocok nanti bisa jadi kayak gini dan tinggal di goreng ya ini minyaknya udah panas ya langsung aja kita goreng sampai kuning kecoklatan sampai kuning kecoklatan 15 g nah ini dia tadi penampakannya dan sekarang siap disajikan ini dengan saus mayo yang tadi kita buat ya oke nah kira-kira kayak gini tinggal kita taburin aja daun bawang diatasnya ini enak sekali silahkan dicoba resepnya ya bun ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe ini ala-ala jepang ya bun ini enak segali ini enak ya bun ini enak ya bun